Halo YouTube, balik lagi bersama gue adik disini Jadi gue kali ini gue mau bikin lanjutan tutorial yang kemarin Karena yang kemarin kayaknya terlalu rumit untuk dipelajari, untuk ditiru juga Jadi gue pengen bikin tutorialnya itu jadi part-part Gue bakal ngerubah gimana cara untuk berubah warna motor Jadi cara yang pertama itu, kalian butuhin modelnya dulu Setelah kalian mendapatkan modelnya, kalian langsung klik pen tool atau shortcutnya P Oke, ini yang disini, shortcutnya P Kalian tracing atau masking di daerah apa yang mau kalian warnain Contohnya gue mau warnain body fairing kanan si Seber ini Jadi gue mau tracing dulu Nah oke, setelah kalian tracing ini Jangan lupa kalian klik kanan dan make selection Ini langsung oke aja Dan kita duplicate si layer yang udah kita masukin ini dengan Ctrl-G Di layer yang motornya ya Kita Ctrl-G, dia bakal ngebuat satu body kayak begini Jadi gimana caranya ngewarnain? Gampang banget Kita langsung aja klik disini Terus kita ke solid color Lalu kita pilih dulu nih, kira-kira kita mau warnain bodynya warna apa Coba gue disini pengen coba warnain body merah Nanti kan bakal full merah begini ya Satu workspace-nya Kalian itu di flipping mesh Flipping mesh di layer Si body yarn tadi Kalian udah tracing Jadi dengan cara Kalian tekan alt di keyboard Terus ini nih sampai keluar kayak begini Di antara si color fill dan layer 2 ini Kalian klik aja Dan dia langsung nyambung kayak gini Nanti pasti ada yang nanya Gimana caranya Kok warnanya jadi kayak flat banget gitu Gimana caranya ada shadingnya segala macam Nah itu juga gampang banget Kalian klik disini di layer color fill Lalu ke ini nih Kita mainin di Disini boleh nih Di near burn Nah Disini udah rada-rada ke gambar ya Warnanya Warna highlight dan shadow-nya Kalian bisa ubah warnanya juga Tinggal sesuaiin Apa yang kalian pengen butuhin Saya contoh ambil biru aja deh Nah oke Nah ini baru satu Coba kita tracing semuanya ya Nah disini gue udah Gue tracing semuanya Dan kalian tinggal Pilih-pilih warnanya Apa yang pengen kalian Rubah warnanya Contohnya misalnya Di buntet ini Ini gue pengen berubah jadi warna hitam Kalian tinggal klik Yang di layer atas bentuk ini Di color fill-nya Kalian klik dua kali Lalu pindahin ke warna hitam Nah Kalian mainin aja Setelah yang sesuaiin aja Oh misalnya gue pengen Faringnya ganti warna lagi Ya boleh Ini kalian tinggal sesuaiin aja Sama color fill-nya itu Nah mungkin itu aja tutorial yang udah gue sampein Kalian bisa kreasiin sendiri Kombinasin sendiri Warna-warna yang cocok Buat konsep motor kalian kayak gimana Nah ya mungkin itu aja tutorial singkat dari gue Dan mungkin cukup sekian Gue undur diri dan Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya